Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemaskan 5 hal ini. Merenungi 5 hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan, antara lain. 1. Ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah? Ataukah jangan-jangan salat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya kita jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta pada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. 2. Dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil, kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya, padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. 3. Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dasyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah subhanallah wa s-a'ala. 4. Masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah pelajaran berharga yang harus kita ingat baik-baik, sedangkan masa depan adalah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Untuk itu, setiap hari kita diingatkan oleh Allah melalui setiap salat kita untuk senantiasa diberikan petunjuk menapaki jalan yang lurus. 5. Kerikauan Allah atas semua tindakan kita. Dari semua hal yang kita lakukan dahulu, sekarang maupun yang akan datang, adakah kita yakin bahwa semua itu mendatangkan ridho Allah? Ataukah hanya hal sekedarnya yang tidak ada nilainya, atau bahkan membawa murka Allah? Kita perlu senantiasa memperhatikan apa yang sedang dan kita lakukan, bisa jadi hal kecil yang kita lakukan dapat membawa nilai besar di sisi Allah, baik itu nilai kebaikan, maupun nilai. Semoga bermanfaat.